Keluarga jenazah pelaku pemboman Tamrin Muhammad Ali pagi tadi mendatangi rumah sakit Polri untuk melengkapi data antemortem. Data dikumpulkan melalui tes DNA anak-anaknya. Hingga saat ini masih terdapat 5 jenazah di RS Polri Kramajati, Jakarta Timur. 4 jenazah terduga teroris dan 1 jenazah warga negara Kanada. Semua jenazah sudah teridentifikasi. Dan hari ini keluarga dari jenazah pelaku pemboman Tamrin Muhammad Ali mendatangi rumah sakit Polri untuk melengkapi data antemortem. Akan tetapi pihak keluarga belum mendapat informasi dari tim DVI kapan jenazah diizinkan keluar dan dikembalikan ke keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.